Intro Awalnya saya dan tim akan bertemu dengan pelamar di daerah Balai Kota Malang tapi kemudian kami mendapatkan kabar bahwa ternyata pelamar mengajak kami bertemu di daerah Batu Intro Dan responsinya pada saat itu benar-benar di luar ekspektasi kami Intro Napak Ya bisa Intro Namaku Niko Pramanaputra, aku pria yang jauh dari kata sempurna Namun, Intan Eldiana, wanita yang setahun ini menjadi kekasih hatiku Telah membuatku merasa jadi pria paling sempurna Meskipun dia sosok manja, dia adalah wanita yang sangat aku sayangi Dan saat ini, aku ingin menunjukkan bahwa aku benar-benar mencintainya Halo lovers, sekarang saya lagi ada di Malang Di belakang saya persis ada balai kota, ini salah satu simbol di kota ini Kota yang sangat luar biasa, ramah Dan ini hari pertama kita di Malang Saya sudah janjikan sama salah satu pelamar kita untuk ketemuan di sini Nah, sambil menunggu pelamarnya datang, saya mau ajak kalian jalan-jalan Awalnya saya dan tim akan bertemu dengan pelamar di daerah Balai Kota Malang Tapi kemudian kami mendapatkan kabar bahwa ternyata pelamar mengajak kami bertemu di daerah batu Akhirnya kami segera meluncur ke sana Oh iya wes, gak apa-apa Sambil kita jalan-jalan di sana Oke Oke, yuk Siapa nama pacaran? Namanya Intan Eldiana Intan Eldiana, udah berapa lama gak pacaran? Kalau pacaran udah sekitar satu tahun sih, tapi sempet putus gitu Oh sempet putus ya? By the way, kalian ketemu dimana sih? Ketemu satu jurusan, satu fakultas Oke, satu fakultas Iya Berarti dari, udah lama banget dong kenalnya? Udah hampir 4 tahun Udah hampir 4 tahun Terus kenapa baru setahun ini kalian pacaran? Emang awalnya cuma hanya temenan atau belum sama-sama suka lah gitu? Awalnya sih cuma temenan Aku sih udah suka sama dia, tapi dianya anggap masih temen lah Sehingga cuma curhat-curhat aja soal pasangan dia, soal banyak-sangat saya juga Oh jadi kalian cuma curhat-curhatan terhadap masing-masing gitu? Itu dari awal kuliah kondisinya? Dari semester 2 Iya Jadi habis setelah itu lama deket-deket curhat-curhatan, habis itu setelah itu dia putus, saya juga putus Langsung dong, jadian di situ? Oke, ini momentum ya kalau kayak gitu Kamu masih kuliah? Masih Masih Sama juga? Sama Apa yang bikin kamu sayang sampai akhirnya, disini kamu ingin ngelamarin ntar? Iya dimana? Baik Cantik Emang sih ada sifat-sifatnya yang gak ngeselin lah Apa? Cuek Gak peka lah Oh gak peka, oke Tapi sebelumnya pernah sonding sama keluarganya bahwa kamu punya niatan? Iya, punya niatan untuk nikah sama dia, tapi entah gak tau kenapa orang tuanya mungkin udah nunggu lulus dulu aja Baru ntar baru bicarain soal pernikahan Itu yang mas saya bilang Mamanya Mamanya Oke Jadi pernah ada sedikit penolakan ya dari orang tuanya karena masalah kalian masih sama-sama belajar Iya Sekali lagi saya tanya, masih yakin untuk melamar intan? Ragu sebenarnya mas Ragu? Setelah mendengar cerita Niko, saya cukup kaget, ternyata Niko ini masih menyimpan keraguan untuk melamar intan Ragu soalnya ya gitu, masalah di orang tuanya Meskipun saya tidak yakin akan menjawabkan intan nanti, tapi saya tetap berniat untuk menyampaikan niatan saya Karena saya yakin bahwa intan adalah satu-satunya wanita yang dapat menangkap hidup saya Ragu itu boleh ya? Semua orang tua pasti ingin menginginkan yang terbaik untuk anaknya Sekarang kamu harus menunjukkan lihat baik kamu Yang penting kamu harus yakin Nah, kamu ada referensi untuk venue pelamaran? Belum ada, coba, nanti kita lihat kesana Saya bingung Dan saya berpikir sebetulnya apa sih yang ada di dalam benak Niko dengan memilih tempat tersebut Ini kan saya sama tim nih Itu artinya saya harus disini dulu sama pihak pengelola Sebelah mana ya? Di sebelah Oke, kita ke arah sana Yuk Yuk Ternyata kami tidak langsung mendapatkan izin untuk permohonan syuting pada saat itu Dan seketika juga saya bisa melihat raut kecewa dari wajah Niko Kok, terhadap banget ya? Saya zoning dulu lah, kami menjemahkan kalau misalkan ada program Edma Martin Oke, itu oke, gak apa-apa, nanti biar tim yang akan koordinasi sama Mas Yiza Di situ saya tidak merasa tenang Dikarenakan pihak pengelola tidak memberikan izin langsung terhadap saya Oke, itu artinya kita harus menunggu Urusan dari pihak manajemen masalah izin Iya Oke Niko, thank you buat hari ini ya Nanti pihak tim yang akan ngabarin kamu Ya, siap, thank you, sampai ketemu ya Oke Akhirnya kami mendapatkan kabar baik Kami diberikan izin Saya pun langsung janjan bersama dengan Niko untuk survei tempat Setelah masuk ke area Jujur saya sangat suka melihat apa yang saya lihat Buat saya ini sangat menarik Dan saya yakin Ini akan menjadi sesuatu yang berbeda pada saat eksekusi pelamaran Ya, ini salah satu koleksi terbaik kita Harimau putih Harimau putih mas ya Iya Dari mana? Dari India ya? Dari India, ini banggalan Mas, kira-kira menarik nih Buat interaksi sama hewan buas gimana Wah, so good Saya melihat salah satu hewan buas Di situ saya mulai berpikir di benar saya Bagaimana caranya kalau misalkan hewan buas itu dilibatkan dalam sesi pelamaran nanti Yakin? Serius? Seru kayaknya nih Interaksi sama hewan buas Mau uji nyali? Yes Boleh lah Kita punya sih interaksi sama singa Feeding sama singa Tapi untuk hari ini mungkin schedule-nya kita masih belum ada Cuman aku antar aja ke balik kandangnya singa putih Masuk berinteraksi Masuk Masuk Siap-siap aja pokoknya Yuk, silahkan Waktu kami berkeliling Saya kaget Tiba-tiba Nico bilang sama saya bahwa dia ingin melibatkan hewan buas Sebagai item dalam pelamaran Dan respons singa pada saat itu Benar-benar di luar ekspektasi kami Tapi yang bikin saya panik adalah tidak ada respon dari sahabatnya Bahkan berkali-kali saya mendengar bahwa handphone sahabatnya ini gak aktif Si Google lagi nomornya Nomor yang Anda tinggal tidak ada Sinyal Ini sinyal Ini sinyal Ini sinyal Ini sinyal Jujur saya Saya tambah panik waktu itu Kenapa? Karena pada saat itu Waktu kami sangat terbatas Terima kasih telah menonton!